Tapi ya Gita Sinaga ya kalau kita ngeliat tayangannya setiap kamu berakting dalam sinetron dan juga FTV kan selalu tersakiti. Cuman kalau kita lihat kehidupan pribadi kamu, kayaknya kamu lagi berbahagia dengan seseorang katanya ya. Bahagia selalu kok. Bahagia selalu. Siapa yang membuat Gita Sinaga bahagia akhir-akhir ini? Seorang pria yang akan kita saksikan siapakah dia. Ini kemasraan. Aduh, aduh, aduh. Hmm, kalau di sinetron Gita Sinaga tersakiti oleh Habibie Hood, ternyata di kehidupan nyata mereka pacaran lho. Uh, banget gak sih? Sebahagia apa sih mereka? Eh, biasa aja dong. Oh, manis. Aku tahu. Aku tahu, aku tahu. Yang tadi tuh ada lagunya. Apa? Habibie, Habibie. Sayang Gita, udah ngeliat mitinya. Kebersamaan dengan Mas Habibie. Mas Habibie Hood itu gimana? Orangnya baik banget, Mbak Dewi. Orangnya baik banget, ya Ayan ya. Maksudnya teman-teman juga. Jadi, pasti lama-lama orang kalau lawan jenisnya, kerja bareng sama dia, dia kan orangnya gentle banget. Misalnya kita nyari apa, gitu. Apa-apa kamu mau apa ya lama-lama inilah? Orangnya kan gentle banget sih. Iya, dari dulu sangat care. Care banget orangnya itu. Jadi, terus asik banget diskusi. Jadi, kita habis syutingnya sering keluar terus. Sering ngasih sejadah lho sama saya. Makasih ya. Sampai sekarang. Gita, katanya cinlok ya sama Habibie Hood? Ya, cowok yang paling deket sekarang Habibie sih memang. Jadi, benar-benar deket sekarang tuh cuma sama Habibie Hood? Yang paling deket sama Habibie. Maksudnya sih, loh, emang sama Habibie? Lah, kemana cacah-candika gimana? Apa yang membuat kamu nyaman deket dengan Mas Habibie? Itu tadi orangnya tuh enak. Dia jam ngobrol, perhatian. Jadi, kita kalau ada laki-laki lain yang memperhatikan secara tinggi. Iya, baru Habibie ini. Ada, tapi dia yang paling. Jadi, kalau ngobrol sama dia tuh bisa dari ngomongin sepatu, ke baju misalnya. Misalnya ngomongin ke Mbak Dewi, bukan ngomongin orang. Tapi, maksudnya banyak banget popeknya berkembang. Aku tuh bisa ngobrol sama dia dari jam 12 sampai jam 9 malam. Berarti cocok banget. Berarti chemistry ya. Mau nanya dong, Gita. Iya, Mas Rian. Udah pacaran belum sama Habibie? Udah ya? Kita akan pengen denger kabar bahagia itu. Aku seringnya curhat sama Rian. Iya, tapi... Berarti Rian tau, Rian ini gue diem aja. Sudah pacaran belum? Sudah pacaran belum? Pake pura-pura gak tau udah pacaran apa belum? Ayo, sudah pacaran. Buat rating kita nih pagi-pagi hampir. Kita bagus terus. Dia lagi deket mau ke jenjang yang lebih serius. Kemarin sih katanya gitu. Ayo, ngaku! Menikah ya? Amin. Luar biasa. Eh, jenjang lebih serius belum tentu nikah loh. Siapa tau kan? Beb, Beb, kesini dong Beb. Mas Habibie, ke sini dong. Habibie, Habibie. Habibie, habibie dong. Sini aja, jangan curi mulu, mampir kesini. Coba nih Habibie. Sebelum syuting, telepon. Tuh kan? Tadi aku ngeliat mereka telepon, teleponan soalnya. Gita, maju. Coba. Kalau misalnya kamu mau bilang sesuatu sama Habibie Hood, silahkan lihat ke kamera, ungkapkan isi hati kamu untuk seorang Habibie Hood. Mamanya suka nonton bagi-bagi ambiar. Jangan nangis ya, tapi ngomongnya ya. Tidak selalu nangis ya. Hai, Bebie yang lagi syuting. Jaga makan, jaga kesehatan. Terus jaga hatinya. Sampai ketemu, habis syuting, biasanya kita olahraga bareng, Muay Thai, dan lain-lain. Aduh, aduh, aduh. Aduh, eh. Ajakin bersihnya ke sini dong, Mas Nini. Aku telpon, bilangnya kan aku dapet kabarnya, ada pacarnya, pacarnya siapa kamu? Kalau kamu, aku kan syuting hari ini gak bisa. Tuh katanya. Mas Habibie kok gitu sih? Mas, Mas Habibie. Kapan dong ke sini? Ayo ke sini, ada nasi pecal. Tuh di situ. Nanti kita bakal kembali lagi, tetap di pagi-pagi anda. Terima kasih.